Guru ngaji selalu menyampaikan bahwa beliau bisa melihat jin itu bagaimana Ustaz Ya enggak gimana-gimana itu hak dia untuk berkata seperti itu Tugas kita jangan dibikin bingung Karena dalam surat al-jin itu Allah mengatakan Tidak ada yang bisa melihat gaib Jin itu kan gaib Kecuali para nabi yang diridui Yang diizinkan oleh Allah Nabi pun tidak selalu bisa melihat jin Maka kalau ada seorang guru ngaji Bilang bahwa dia selalu bisa melihat jin Waduh ini pertanda bahaya Berarti menandakan bahwa dia bisa melihat jin melalui jin Ini orang mugrom Ini orang bercampur di badannya dengan sesuatu yang buruk Ini justru dia yang perlu diruki Dia yang perlu diruki Kenapa? Karena hukum asal manusia enggak bisa melihat yang gaib Ya se'aluna ke'ani ruh Kulir ruh min amri rab Mereka bertanya tentang ruh Ruh kan gaib Ruh urusan Allah Enggak ada yang tahu Jadi jangan percaya kalau guru ngaji bisa seperti itu Kalaupun betul memang dia bisa melihat Tadi dia dibilang mugrom Orang yang nabi katakan ini kesurupan jin Atau melalui jin Dia bisa melihat jin yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya